Selamat pagi, nama saya Ewi Tila, saya dari kelas 12 SPS 2 akan membacakan kitab Roma Pasal 12, ayat yang pertama sampai yang ke-8 dengan perikob, persembahan yang benar Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah Aku menesihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan Tetapi enaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama Demikian juga kita Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus Tetapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain Demikianlah kita mempunyai karunia yang lain-lainan Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita Jika karunia itu adalah untuk bernubuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita Jika karunia untuk melayani baiklah kita melayani mengajar Jika karunia untuk menasehati baiklah kita menasehati Siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukan dengan rajin Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukan dengan sukacita Demikian